Sebelas anak-anak mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sidor, Jawa, Jawa Timur setelah positif terpapar COVID-19. Mereka dirawat di ruang isolasi perawatan khusus anak penderita COVID-19. Dari sebelas anak yang terpapar, satu di antaranya bayi yang beberapa hari baru lahir. Pada umumnya mereka berusia dari 0 hingga 9 tahun dan hanya memiliki gejala ringan. Belum diketahui pasti sumber tertularnya anak-anak ini. Dalam perawatan pihak Rumah Sakit terpaksa melibatkan ibu penderita COVID-19 untuk menunggu anak-anak mereka. Sehingga diperlukan tambahan tempat tidur. Iya, hari ini kita ada 11 anak yang bayi yang ditarawat COVID-19. Memang gejaranya tidak terlalu berat. Ada yang memang dari ibunya yang positif COVID-19. Ketua dari ibunya. Ada yang sampai kita juga khawatir, jangan-jangan tempat bermain di luar itu juga penelan COVID-19. Ya, untuk anak-anak yang sudah usia 9 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada bayi juga yang ditarawat umur 1 bulan positif COVID-19. Jadi, kita setuju juga data dari IDAI bahwa sekarang ini meningkat pasien-pasien pada anak. Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo sendiri sudah mengalami overload bagi pasien COVID-19. Sebagian pasien terpaksa dirawat di IGD karena kamar isolasi penuh. Peningkatan pasien COVID-19 di RSUD ini terjadi sejak satu minggu terakhir. Terima kasih telah menonton!